Baik, Pak Kedua sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Kedua, Pak Kedua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan menghormati, saya satu menit, saya matuh dengan seribatnya. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan panah. Nanti setelah pemerintah baru-baru. Kalau lebih diam, maka kami, Fransi Demokrat, mengatakan vote out. Dari semua fraksi di DPR RI, hanya dua fraksi yang menyatakan menolak disahkannya undang-undang cipta kerja atau cipta ker, yakni PKS dan Demokrat. PKS memang dari dulu konsisten jadi oposisi. Jadi, kita kira sebuah kewajaran bahwa mereka juga konsisten menolak undang-undang ini. Berbeda dengan Demokrat. Demokrat ini memang nggak jelas. Kadang sok dekat dengan pemerintahan, kadang sok pintar mengajari pemerintahan karena SPY pernah dua kali jadi presiden, kadang sok menohok. Berbagai cara ditempuh untuk membesarkan elektabilitas Partai Demokrat yang makin nyungsep itu. Intinya, segala daya upaya berusaha dipakai. Termasuk main drama dalam sidang paripurna pengesahan undang-undang cipta ker DPR RI. Biar kelihatan beda gitu. Aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi Demokrat dari sidang mengusul upaya interupsi berkepanjangan. Lalu, diolah oleh sang ketua umum, AHY, dan kemudian dibagikan di media sosial serta di media berita. Lewat akun Instagramnya, AHY membagikan momen saat dia menonton aksi walkout fraksi Demokrat yang disambut oleh tepuk tangan. Eh, kok kayak diatur ya? Terima kasih telah menonton! Baik, Bapak Teguh sekalian. Bapak Teguh, Bapak Teguh, Bapak Teguh, Bapak Teguh, Bapak Teguh akan ditarima setelah pandangan dari pemerintah. Bapak Teguh, Bapak Teguh, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan menghormati, Bapak Teguh sekalian, Satu menit, Satu menit, Saya masuk dalam kesempatan. Satu menit, Bapak Teguh, Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru-baru. Kalau lebih jam, maka kami, fraksi Demokrat, mengatakan walkout. Kemudian disusul lagi dengan pernyataan AHY yang dirilis ke pers. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia.com, AHY pun mengatakan, Minta maaf atas kegagalan partenya membentung pengesahan rancangan undang-undang chiptaker. AHY berkata, Partenya tak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut. Seperti diharapkan kalangan buruh dan pekerja, Dia menegaskan, Demokrat harus berkoalisi dengan kaum buruh dan pekerja. Insya Allah, Kita terus memperjuangkan harapan rakyat. No one is left behind. Bersama kita kuat, Bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita. Kata AHY. Berita dari CNN Indonesia.com ini banyak sekali dibagikan oleh para netizen di Twitter. Tetapi, Bukan karena mendukung AHY, Melainkan karena menyebut hal ini sebagai drama. Hahaha. Buka saja Twitter dan cari dengan sebagian judul artikel CNN Indonesia.com itu, AHY minta maaf kegagalan jikal undang-undang chiptaker. Maka berjecerlah cuitan dari mara netizen yang isinya menyebut, AHY bermain drama, drama, dan drama. Tapi bukan hanya sampai di sana, Netizen pun membongkar drama Partai Demokrat ini. Misalnya, Akun Ad Ahlul Kowah, Mengunggah screenshot ketika tentang Partai Demokrat yang bertolak belakang, Dengan tulisan, Senyumin ajalah. Artikel dari Merdeka.com ditayangkan pada bulan Maret 2020. Di dalam artikel itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Udin Hasan, Menyatakan bahwa SBY banyak memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Omnibus Law. Secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omnibus Law cipta kerja yang sesuai dengan program SBY. Kalau masalah tenaga kerja ini katanya untuk meng-create lapangan pekerjaan. Kalau itu sama dengan program Pak SBY dulu, Strategi pembangunan Pak SBY kan salah satunya adalah pro kepada bagaimana meningkatkan tenaga kerja, Lapangan kerja, Kata Syarif. Terus, Kenapa sekarang jadi menolaknya? Nah, Itu dia. Kenalah AHY disebut main drama, Disamakan dengan SBY oleh para netizen. Tak hanya sampai di situ, Netizen lain juga membongkar bagaimana fraksi Demokrat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja. Demokrat ini ajaib banget. Saat pembicaraan mereka ikut, Aktif, Berdiskusi, Eh, Pasti ketok malah walk out. Kebanyakan nonton sinetron, Tweet at eko underscore skuntadi. Sambil membuka beberapa halaman daftar inventaris masalah DIM RUU Ciptaker, Terlihat bahwa fraksi Demokrat diem-diem baik dalam pembahasannya, Beda dalam fraksi PKS yang konsisten, Tidak setuju, Atau tidak hadir. Malah fraksi Nasdem terlihat aktif dalam pembahasan ini. Intinya, Terbukti, Bahwa fraksi Demokrat hanya ribut di paripurna saja. Macam settingan artis di infotainment lah. Tidak hanya eko kun tadi yang mengunggah proses pembahasan RUU Ciptaker, Di sini kita juga menemukan akun lain yang mengunggah hal yang sama. Dari mana? Mereka mendapatkan daftar DIM ini. Ada kok di situs resmi DBRRI. Di sini ada rekan jejak pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja. Disertai dengan dokumen terkait seperti catatan rapat dan DIM. Terlihat rekan jejak bahwa pihak yang sudah dilibatkan oleh DBRRI adalah pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja. Misal pakar, jurnalis, dan kadin. Sementara dari kemenaker, Kan sudah dijelaskan adanya dialog soal rancangan undang-undang cipta kerja. Dengan melalui lembaga tripartit, Pemerintah, pengusaha, atau buruh, atau serikat pekerja. Entah, memang sudah sesuai dengan skenario atau kebetulan saja. Istri AHY, Anissa Pohan, Di hari yang sama dengan pengesahan undang-undang cipta kerja, Menuliskan cuitan lewat akun twitternya. Bismillah, Lindungi bangsa dan negara ini ya Allah. Cuit Anissa. Cuitan ini bukannya mendapatkan simpati dan dukungan, Namun malah cemoahan dan tertawaan. Habis kok ya, mirip-mirip baper dan dramanya. Misalnya, akun atireneirene__nz menuliskan komentar. Setelah mertua, Anak kini mantu lebay kok sekeluarga. Sambil menyelipkan emotokan tepok jidat. Pemerintah memang yang membuat ketentuan. Pemerintah pulalah yang bekerja jungkir balik. Lobby sana sini, Agar makin banyak investor yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita sudah bersaing di tingkat global. Bersaing dengan Vietnam, Dengan China, Yang para buruhnya terkenal sebagai pekerja keras. Cobalah untuk mempelajari undang-undang ciptaker dengan cermat. Pahami situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang imbasnya ke ekonomi. Kita yakin, Lebih banyak buruh cerdas yang percaya dengan pemerintah. Terima kasih telah menonton!